Pemirsa Kota Semarang hari ini memasuki tahapan pendalaman materi dan penajaman visi misi calon wali kota dan wakil wali kota. Penajaman visi misi kali ini mengambil tema reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan Kota Semarang menuju Indonesia maju. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Naufal Norosa langsung dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore Naufal, apa saja yang disampaikan oleh Paslon pada hari ini? Selamat sore Abdi dan juga Pemirsa dapat kami sampaikan bahwa untuk proses penajaman visi misi dan juga pendalaman materi calon wali kota dan calon wakil wali kota Semarang dalam Pilkada Serentak 2020 ini sudah selesai digelar sesuai dengan jadwal, di mana dalam penajaman visi misi dan juga pendalaman materi tadi dilakukan dalam 120 menit dengan pembagian 90 menit untuk penajaman visi misi serta pendalaman materi dari Paslon dan 30 menit jeda iklan. Dan dapat kami sampaikan juga dalam putaran pertama ini kami mencatat ada sejumlah aspek ataupun sejumlah bidang yang disorot dari panelis maupun dari Paslon selain berkaitan dengan mitigasi COVID-19, Abdi dan juga Pemirsa, yang menjadi pembahasan dalam putaran pertama ini adalah di bidang pendidikan, kepemudaan dan juga di lapangan kerja. Untuk di bidang pendidikan dapat kami uraikan untuk Paslon Hendi Ita ini menyampaikan atau sudah membocorkan sedikit apa yang akan menjadi program mereka dalam periode selanjutnya jika memang terpilih kembali menjadi wali kota dan juga wakil wali kota Semarang. Hendi Ita menyampaikan akan menambah atau mendirikan jumlah sekolah terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki sekolah. Hal ini dilakukan untuk lebih atau untuk memperbaiki sistem zonasi terutama dalam PPDB seperti itu. Kemudian di kesempatan kali ini Hendi Ita juga menyampaikan akan adanya pembangunan fasilitas ataupun wadah untuk generasi muda untuk menyalurkan kreatifitasnya sehingga diharapkan generasi muda yang ada di kota Semarang ini dapat menyalurkan kreatifitasnya dengan cara yang positif dan juga diharapkan dari kreatifitas ini maka dapat memunculkan kemajuan bagi kota Semarang. Di sisi lain, Abdi dan juga Pemirsa yang menjadi aspek pembahasan dalam penajaman visi-misi serta pendalaman materi di putaran pertama ini adalah terkait dengan kondisi kota Semarang yang dinilai cukup banyak masih adanya warga yang belum bekerja atau masih menganggur. Untuk itu Hendi Ita menyampaikan akan membuka lapangan investasi yang sebesar-besarnya sehingga investor bisa dengan mudah menginvestasikan investasinya di Semarang dan diharapkan juga hal ini dapat lebih memperluas lapangan kerja terutama bagi warga di kota Semarang. Abdi. Baik, Nova Lantas bagaimana dan juga seperti apa penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sana? Ya, untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19 dapat kami sampaikan jika di sini penerapan protokol kesehatan sudah berlangsung dari mulai depan gedung tempat penajaman visi-misi dan juga pendalaman materi ini. Kemudian juga untuk selama proses debat ini semua yang ada di dalam gedung ini diwajibkan untuk memakai masker tidak terkecuali dengan paslon yang meskipun menyampaikan visi-misi dan juga penajaman materinya ini juga harus diwajibkan memakai masker saat menyampaikan hal tersebut termasuk juga bagi para panelis terutama saat menanyakan yang menjadi pembahasan aspek pembahasan dalam penajaman visi-misi dan juga pendalaman materi. Selain itu juga yang terlihat di sini adalah adanya pembatasan undangan di mana untuk di ruangan ini memang hanya ada sedikit sekali undangan dan KPU juga menggelar kegiatan ini secara terbatas dan untuk itu maka untuk pendukung dan juga penonton yang memang ingin menyaksikan ini bisa sudah dipersilakan untuk menyaksikannya lewat rumah masing-masing dan diharapkan tidak menimbulkan kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Demikian abdi informasi yang dapat kami sampaikan dari Semarang kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan naufal dari Kota Semarang, Jawa Tengah, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi.